Pertanegara Jakarta Selatan pada hari pertama Idul Fitri. Satu persatu tamu undangan tiba, kemudian bergantian bersalaman dengan Prabowo. Suasana penuh kehangatan pun terasa. Para tamu juga disuguhi hidangan khas lebaran seperti ketupat dan opor. Ada pula jus buah, syomai, dan aneka santapan lainnya. Hadir pula wakil presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka yang datang bersama istri Selvi Ananda dan kedua anaknya. Gibran memasuki kediaman Prabowo sambil menggendong putri bungsunya, Lalembah Manah. Kedatangan Gibran pun langsung disambut oleh Prabowo. Mereka kemudian berbincang hangat di ruang tamu. Terdengar, Selvi menawarkan Lalembah Manah untuk menaiki kuda milik Prabowo. Putra Prabowo, Deddy Hadi Prasetyo kemudian menanggapi dengan mengatakan bahwa Prabowo memiliki kuda poni. Selain keluarga Gibran, tampak hadir di antaranya Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah, Ketua Umum Partai Amarat Nasional Zulkifli Hasan, Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo, Minpora Dito Ariyotejo, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, dan sejumlah tamu udangan lainnya. Tim Liputan, BTV Ya, bisa selain peristiwa utama tadi, kami juga akan menghadirkan berbagai informasi politik lainnya selama satu jam ke depan. Bersama saya, Tei Zagat. Ya, inilah bersatu topi, selekanlah. Ya, mirsa di hari kedua lebaran, Menteri Petahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto, Besilaturahmi, dengan Presiden Joko Widodo, di Isana Berdeka, Jakarta. Prabowo ditemani dengan sang anak, Didit Hadi Prasetyo, saat Basila Turahmi, dengan Presiden Jokowi dan juga keluarga. Kedatangan Prabowo langsung disambut oleh Jokowi, di ruangan kredensial, Isana Berdeka. Jokowi kemudian mengajak Prabowo dan Didit ke dalam Isana Berdeka. Tidak hanya itu, Ibu Negara Iriana Sata Putra Bungsu Presiden, KS Sang Pangarap, dan juga istrinya, Erina Godono, juga turut menyambut kedatangan Prabowo dan juga Didit. Diketahui Prabowo tiba dan Besilaturahmi, dengan Presiden Joko Widodo sekitar Pogo 8 lebih 45 pagi tadi. Prabowo dan Didit kemudian meninggalkan Isana pada pukul 10 siang. Usai mengunjungi Isana, Prabowo kemudian berkunjung ke kediaman Sufmi Dasko, yang merupakan acara, yang mengadakan acara open house di rumah dinas pimpinan DPR, di Jalan Denpasaraya, Jakarta Selatan. Prabowo tiba sekitar pukul 2 siang. Kedatangannya langsung disambut oleh Sufmi Dasko, dan juga beberapa jajaran Patai Grindra. Mereka juga saling mengucapkan selamat hari rai lebaran, dan meminta maaf satu sama lain. Selain Prabowo, terlihat pula ada kawasan, dan juga pejabat lainnya, termasuk Titi Soeharto dan juga Didit. Ketika ditanya awal media usai berselatu rahmi dengan Dasko, Prabowo hanya mengucapkan selamat lebaran. selamat menikmati, Pak. Kita sudah terhubung dengan jurnalis BTV, ada Vito Erlangga dan juru kamera Kowal Joseph di kediaman Prabowo di Ketanegara, Jakarta Selatan. Selamat sore Vito. Vito, kita mengetahui bahwa dari pagi hingga siang kan agenda Prabowo ini kan Basilaturahmi, begitu ya, mengunjungi open house, salah satunya adalah ke Presiden Jokowi. Apakah Anda memiliki informasi, adakah kemudian poin-poin yang dibahas selain kemudian Basilaturahmi itu sendiri? Ya, Teza dan pemisah dapat kami laporkan bahwa betul sekali, bahwa Prabowo Subianto hari ini memiliki sejumlah agenda Silaturahmi, bersama sejumlah tokoh tadi, seperti yang Anda sebutkan tadi, diantaranya adalah Prabowo Subianto kembali, mengunjungi Presiden Jokowi Dodo di Istana Merdeka, dan juga dilanjutkan dengan bertemu dengan sejumlah kader Gerindra, yang berlokasi di kediaman Sufmi Dasko Ahmad pada siang hari tadi. Dan berdasarkan konfirmasi dari salah satu petinggi Partai Gerindra, Habibur Rahman menjelaskan bahwa memang terkait pertemuan Prabowo Subianto dengan Presiden Jokowi Dodo pada pagi hari tadi, ia menyebut bahwa pertemuan antara Jokowi dan Prabowo yang kedua kalinya dalam masa Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, ini merupakan momen pertemuan antara dua sahabat. Kemudian dari Habibur Rahman sendiri saat ditemui di kediaman Dasko pada siang hari tadi, menjelaskan bahwa hubungan antara Jokowi dan Prabowo merupakan kedua sahabat, dan ia menyebut bahwa Prabowo pernah mengatakan kepadanya bahwa Prabowo Subianto ini belajar banyak kepada Presiden Jokowi Dodo terkait sejumlah hal, utamanya adalah terkait dengan bagaimana membangun kepempimpinan negara secara efektif. Habibur Rahman juga menjelaskan bahwa Prabowo Subianto juga belajar banyak kepada Presiden Jokowi Dodo terkait dengan banyak hal, utamanya adalah terkait dengan pengambilan kebijakan, dan bagaimana kepempimpinan negara yang efektif. Dan ia juga menekankan bahwa ini menunjukkan adanya hubungan baik antara Prabowo dan Jokowi dan juga dalam rangka untuk akselerasi atau percepatan transisi kepemimpinan yang nantinya menunggu putusan dari Mahkamah Konstitusi. Ia menyebut bahwa pihaknya tidak ingin banyak membuang waktu untuk mempersiapkan kepemimpinan baru yang nantinya akan dimulai pada 2024 hingga 2029, Tezar. Dan selain itu, Tezar dapat kami laporkan bahwa memang hingga sore hari ini berdasarkan pantauan kami di kediaman Prabowo Subianto yang berlokasi di Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan. Kami melihat bahwa saat ini suasana masih terpantau sepi, begitu hal ini berbeda dengan hari sebelumnya, yang mana Prabowo Subianto sendiri juga sempat menggelar open house yang dihadiri oleh sejumlah tokoh. Di antaranya pada hari kemarin, 10 April, yakni ada beberapa kedatangan dari sejumlah tokoh, di antaranya adalah wakil presiden terpilih, yakni Gibran Raka Buming Raka bersama keluarga yang mengunjungi kediaman Prabowo Subianto dan kemudian juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan, Kapolri, Listio Sikit Prabowo, Jenderal Listio Sikit Prabowo maksud kami, dan juga Ketua Umum Partai Golkar, Erlaga Hartarto, hingga Elit Partai Persatuan Pembangunan atau Elit P3, yakni Sandiaga Uno juga kemarin sempat mengunjungi Prabowo Subianto dalam rangka Silaturahmi Lebaran pada malam hari Tezar. Dan informasi yang kami terima saat ini, informasi yang sementara yang kami terima saat ini, Prabowo Subianto tengah dikabarkan akan melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Golkar, Erlaga Hartarto, di kediamannya di Widya Cantra Akan. Tetapi hingga saat ini kami masih menunggu konfirmasi resmi terkait dengan hal tersebut. Tezar. Baik, artinya bahwa momen Lebaran juga dimanfaatkan oleh Prabowo, begitu ya Besilaturahmi dengan sejumlah tokoh, dari mulai Patai Pendukung hingga Presiden Jokowi. Vito, kalau misalnya kita bicara mengenai tadi kan Prabowo juga mengunjungi Suf Midasko ya, apakah Anda melihat begitu siapa saja kemudian yang hadir dan juga bertemu dengan Prabowo pada saat Besilaturahmi ke Suf Midasko tadi? Karena kita tahu bahwa Suf Midasko sendiri merupakan karya dari Gerinda ya? Ya, baik Tezar, bahwa betul sekali. Tadi pada pukul 2 siang, Prabowo Subianto setelah berkunjung ke istana, ini juga mengunjungi kediaman Ketua Harian, DPP Partai Gerindra, Suf Midasko Ahmad, yang berlokasi di Jalan Denpasar Raya, Jakarta Selatan. Memang berdasarkan konfirmasi dari Suf Midasko sendiri, pihaknya menjelaskan bahwa pertemuan atau open house yang ia gelar ini juga dihadiri oleh sejumlah kader-kader Partai Gerindra. Sehingga dalam pertemuan yang berlangsung pada, maksud kami Silaturahmi, yang berlangsung pada siang hari tadi, di kediaman Suf Midasko Ahmad, ini Prabowo Subianto selain bersilaturahmi, ini juga menyapa sejumlah kader-kader Partai Gerindra yang memang sudah berkumpul di sana. Dan tadi juga Harasko juga sempat menyampaikan beberapa poin terkait dengan kunjungan atau silaturahmi Prabowo Subianto di kediamannya, yang menyebut bahwa kunjungannya kali ini adalah membicarakan beberapa hal yang memang belum bisa diakses oleh Awak Media dan murni untuk melakukan silaturahmi. Kemudian juga tadi Suf Midasko juga di hadapan Awak Media ini sempat menegaskan terkait dengan banyaknya pertanyaan terkait dengan hubungan antara PDIP dengan Gerindra yang menegaskan bahwa PDIP dan Gerindra saat ini memiliki komunikasi yang baik. Jawaban ini memastikan terkait dengan pertanyaan sejumlah wartawan terkait dengan rencana pertemuan antara Prabowo dan juga Megawati dalam momen Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijri. Tezar seperti yang Anda sebutkan tadi bahwa betul sekali, Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri ini memang tidak hanya soal gegap gempi tak harus mudik saja akan tetapi dalam dunia perpolitikan ini biasanya Hari Raya Idul Fitri juga dimanfaatkan oleh sejumlah politisi untuk menyambangi tokoh-tokoh kemudian juga menyambung kembali rekonsiliasi apalagi seperti dikatahui kita baru saja melangsungkan pesta demokrasi yang mana membuat tensi politik atau perpolitikan di Indonesia ini cukup meninggi. Maka dari itu kita masih menantikan apakah nantinya akan ada pertemuan-pertemuan sejumlah tokoh yang tentunya juga akan ditunggu oleh publik seperti rencana pertemuan antara Prabowo Subianto dan juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Sementara itu yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda Tezar. Ya Vito kita mengetahui juga bahwa sebenarnya kalau misalnya kita dari open house kemarin oleh Prabowo kemudian juga hari ini yang dikunjungi kan semua adalah patai pendukung ya pengusung dari Prabowo itu sendiri. Apakah kemudian Anda memiliki informasi terkait dengan apakah ada rencana begitu pertemuan silaturahmi di hari lebaran ini dengan patai-patai non-pendukung karena kita tahu bahwa sebelumnya sudah ketemu juga dengan Nasdem ya. Apakah ada juga terkait dengan hal-hal itu ke patai-patai lain mungkin? Ya berdasarkan konfirmasi dari Sufmi Dasko ataupun Habibur Rahman pada siang hari tadi di depan awak media memang mereka menyebutkan bahwa hingga saat ini komunikasi partai Gerindra khususnya dengan sejumlah dapat kita katakan rival politik dalam Pilpres 2024 ini masih terus berlangsung. Salah satunya adalah komunikasi antara PDIP dengan partai Gerindra yang mana tadi Habibur Rahman selaku elit partai Gerindra ini menyebut bahwa saat ini perbincangan soal pertemuan antara Megawati dan juga Prabowo Subianto ini sudah dibahas secara informal begitu dan utamanya pertemuan keduanya ini masih dibahas dan diwakili oleh sejumlah elit baik dari elit PDIP yang diwakili oleh Puan Maharani dan juga elit partai Gerindra yang diwakili oleh Sufmi Dasko Ahmad. Menurut Habibur Rahman hubungan atau komunikasi antara Sufmi Dasko Ahmad dengan Puan Maharani sebagai elit PDIP untuk menjembatani pertemuan antara Prabowo dan Megawati ini masih terus berlangsung. Namun hingga saat ini kami belum mengetahui secara pasti apakah nantinya pertemuan ini akan dilangsungkan pada setelah putusan sidang PHPU Pilpres 2012 di Mahkamah Konstitusi atau sebelumnya Teza. Baik, Vito terima kasih banyak atas informasi yang telah Anda sampaikan itu yang menjadi pertanyaan kita semua saat ini dan kita menantikan kapan kemudian pertemuan yang akan digelar. Terima kasih Vito Erlangga dan juga jurukamera Kuala Josep yang telah melaporkan untuk bersatu kopil. Sobatikus kembali. Kita akan informasi lainnya. Mirsa Presiden Joko Widodo menggelar acara Open House Idul Fitri 1445 Hijriah di Istana Negara, Jakarta pada hari Rabu kemarin. Tampak jajaran menteri dan juga pejabat hadir bersama dengan masyarakat untuk bersalaman dengan Jokowi. Acara Open House yang digelar oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu kemarin dibuka untuk masyarakat umum dan para pejabat mulai pukul 9 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Antusiasme warga terlihat saat antrian memular hingga ke pintu masuk ke Menterian Sekretar Negara Jalan Majapahit, Jakarta Pusat. Kemensesnek adalah jalur pintu untuk masuk ke dalam kawasan istana. Masyarakat sudah berkumpul sejak pagi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat dan mengantri padahal pintu gerbang baru dibuka pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tak ingin kehilangan momen tumuh, warga bahkan tidak hanya datang sendiri. Mereka membawa serta keluarganya. Hal itu dilakukan lantaran tahun ini merupakan tahun terakhir Presiden Joko Widodo menjabat sebagai Presiden. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iryana Jokowi pun menyambut para tamu peserta Landeria atau Open House dalam rangka Idul Fitri 1445 Hijriah di Istana Negara. Presiden Jokowi tampak mengenakan kebijak putih berbahan satin dan berpeci hitam. Sementara Ibu Iryana memakai tunik berokat putih dengan kerudung pemuda. Presiden dan Ibu Negara tampak menyalami satu persatu masyarakat yang telah mengantri untuk bisa bersalaman berinteraksi langsung dengannya pada momen Idul Fitri. Tak hanya masyarakat umum, para menteri kabinet maju juga turut mengantri bareng masyarakat untuk bersalaman dengan Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iryana Jokowi Widodo. Ya, sementara itu misalnya ada cerita menarik dari Open House Presiden Jokowi Widodo pada Hari Raya Idul Fitri pada Rabu kemarin. Ternyata tidak hanya umat muslim, ada juga umat nasrani yang turut datang ke Istana ke Presidenan Jakarta untuk bersilaturahmi dengan Presiden Jokowi Widodo. Sejak sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, antrean warga yang sangat panjang tak terelakkan di depan Istana Kepresidenan Jakarta. Antrean ini mengular dari pintu masuk ke menset nek Istana Negara dan di sepanjang trotoar Jalan Majapahit hingga Tugu Harmoni. Tak hanya itu, banyak warga yang sedang mengantri saling berteriak karena antreannya diserobot orang yang baru datang. Pasalnya, tidak ada petugas khusus yang mengatur antrean ini. Di sisi lain, yang menarik dalam kesempatan itu ternyata tidak hanya umat muslim yang merayakan lebaran saja yang ingin bersilaturahmi dengan Presiden Jokowi Widodo. Ada seorang pria bernama Ivan datang bersama dengan keluarganya. Keluarga tersebut merupakan umat nasrani atau bukan beragama muslim tetapi berharap dapat langsung berjumpa dengan Presiden Jokowi Widodo. Sementara itu warga lainnya bernama Messi yang juga turut datang bersama dengan keluarga besar. Di antaranya ada suami, anak, dan saudaranya. Mereka khusus datang langsung ke lokasi setelah sholat Idul Fitri. Di ketahui, ini akan menjadi open house Idul Fitri terakhir yang dilakukan Presiden Jokowi Widodo setelah menuntaskan jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia selama 10 tahun. Tim Liputan, BTV. Selanjutnya besok, Wakil Presiden terpilih, Gibran Raka Bungeraka sekaligus Wali Kota Solo juga menggelar open house di rumah dinas Logi Gandrung pada Rabu kemarin. Ribuan warga Solo dan juga sekitarnya antusias untuk bisa bersalaman langsung dengan Wali Kota Solo sekaligus WAPRES terpilih itu. Wakil Presiden terpilih, Gibran Raka Bungeraka sel di Soli Kota Solo menggelar open house di rumah dinas Logi Gandrung selepas sholat Idul Fitri di halaman Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Rabu kemarin. Putra sulung Presiden Jokowi itu tampak kompak dengan putranya mengenakan baju kokoh berwarna coklat. Sementara selfie sang istri terlihat mengenakan baju gamis motif bunga berwarna kuning yang dipadukan dengan kerudung berwarna senaga. Ia tampak kompak dengan putrinya Lalembah mana. Di sisi lain, ribuan warga terlihat dengan sabar dan tertip mengantri di Logi Gandrung Rumah Dinas Wali Kota Solo untuk bisa bersalaman langsung dengan Wali Kota Solo sekaligus WAPRES terpilih tersebut. Salah satu warga yang ikut open house di Wissu Miningsi asal Tangerang mengaku sengaja datang ke Kota Solo untuk bisa mengikuti open house dan bertemu langsung dengan Gibran. Ia mengaku baru kali ini ikut open house di rumah dinas Wali Kota Solo. Bu memang sengaja kan puding nih dari Tangerang ke Boyolali tapi selanjutnya di Balai Kota dan memang sengaja ingat sama Mas Gibran atau seperti apa? Kompens atau seperti apa Bu? Ya, kamu sendiri ya seluruh Indonesia pasti juga pada kompens sama Mas Gibran ya. Semua juga pasti butuh pengen salaman sama Mas Gibran. Kebetulan ini kan masih di Kota Solo masih terjangkau sama masih agak mudah lah untuk berjabat tangan. Suasana open house berjalan dengan tertib. Satu persatu warga yang awal yang mengantri di tenda khusus yang disiapkan panitia dipersilakan naik ke teras loji dan bersalaman dengan Gibran serta selfie. Tim Liputan BTV Selanjutnya pesa Budiman Sujat Miko buka suara terkait dengan peluang susunan kabinet di masa pemerintahan Prabowo Gibran. Ia mengatakan hingga saat ini Prabowo masih terus menggali komposisi kabinet yang tepat dan masih mengakomodasi pendapat dari berbagai pihak. Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran Budiman Sujat Miko berkomentar terkait dengan susunan pemerintahan kabinet Prabowo. Hal itu sudah dibahas secara internal oleh TKN. Budiman menyebut hingga saat ini Prabowo terus menggali komposisi kabinet yang tepat dan mengakomodasi pendapat dari berbagai pihak. Ia mengatakan susunan kabinet merupakan hak prerogatif Prabowo yang didiskuskan dengan Gibran. Budiman juga menuturkan jika Prabowo akan berkonsultasi dengan partai yang mendukung Prabowo Gibran. Itu Pak Prabowo yang menentukan tadi ada Mas Gibran masih dijarakan dengan Mas Gibran dan dia konsultasi tentu saja dalam partai-partai pengusul tapi tentu saja sama dalam keputusan akhirnya dari Mas Gibran dan Mas Gibran dan Mas Gibran tapi sudah diperas belum sampai tadi ini soal itu di tim di tim sudah biar diskusi saja urun remuk saja informasi saja tentu saja Pak Prabowo kan terus menggali menggali Pak Prabowo kan keputusan diakhir di video tapi beliau menggali beliau kan mencoba untuk mengakomodasi pikiran-pikiran perspektif berbagai macam tapi saya pikir keputusan akhir tetap ada di Pak Prabowo tentu diskusi dan Mas Gibran sebelumnya Cowopress terpilih Gibran Raka Bumingraka mengatakan jika Prabowo akan menentukan susunan kabinet pemerintahannya namun hingga saat ini susunan kabinet itu masih terus digodok Prabowo Gibran menang dalam kontes asik Pilpres 2024 dengan mengalahkan pasangan Anies Muhayyimin dan pasangan Ganjar Mahfud Tim Liputan BTV Sementara Ketua Umum Patai Golokar Air Langga Hartarto mendekaskan Patai Golokar mendukung rencana pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto menurutnya pertemuan antara tokoh politik merupakan hal yang bagus untuk membangun bangsa secara bersama-sama ia juga mengatakan jika patai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju selalu terbuka jika ada patai lain yang ingin bergabung termasuk PDIP menurutnya rencana pertemuan antara Prabowo dan Megawati juga tidak menutup kemungkinan membahas soal koalisi jadi dengan kemenangan ini tentu partai Golokar mengajak kepada seluruh masyarakat untuk kembali momen Yudul Fitri ini digunakan untuk bersatu kembali mendamaikan hati saling memaafkan dan untuk membangun Indonesia ke depan dan kontestasi seluruhnya sudah berakhir sementara itu Mesa Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto berbicara mengenai kedatangan Ketua TKN Prabowo Gibran Rosan Roslani ke kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarno Putri saat hari raya bahkan Ketua TKN itu datang hingga dua kali ke kediaman Megawati Hasto menegaskan sebelumnya Megawati sudah mendapatkan informasi jika mantan Wakil Menteri BUMN itu akan hadir ke kediaman Megawati di Menteng, Jakarta Pusat Namun ketika awak media bertanya langsung tujuan Rosan datang ke kediaman Megawati Hasto enggan menjelaskannya secara gamblang Ia menegaskan pertemuan itu hanya untuk Basilatur Rahmi dan berikan ucapan Hari Raya Dovidri 1445 Hijriah Tentang rencana kehadiran Pak Rosan ya beliau kan sebelumnya dalam jabatan-jabatan publik sebagai Wakil Menteri BUMN dan sebelumnya sebagai Duta Besar Indonesia di Amerika Serikat itu kami memang sering berkomunikasi sehingga Pak Rosan datang juga untuk mengucapkan ya selamat Idul Fitri kepada Ibu Megawati Sukarno Putri Artinya sempat bertemu dan berbincang sebentar enggak Pak dengan Ibu Tadi hanya menyembahkan salam kepada Ibu Megawati karena kemarin juga pesan bahwa Mas Rosan akan hadir itu sudah disampaikan Sejumlah informasi politik lainnya akan kami hadirkan untuk Anda Usai Cedak Kepala bersama kami Idul Fitri bermakna kembalinya fitrah umat manusia menuju kesucian Dalam perbedaan tercipta indahnya toleransi yang semakin memperat kesatuan Saling mengisi guna menatap masa depan Idul Fitri selalu mengisahkan sejuta cerita Setelah sebulan lamanya berbagi kebaikan menahan skala nafsu Saatnya menyusuri jalan menuju kampung halaman Menikmati harumnya santapan lebaran Dan hangatnya kebersamaan Polri akan selalu hadir mengawal dan melayani bangsa ini Saya Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Atas nama Keluarga Besar Polri dan Bayangkari mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah Jadikan semangat lebaran sebagai kekuatan kebersamaan dalam membangun bangsa Melihat dunia dari sisi lain Memberikan informasi yang lengkap seputar fenomena Peristiwa dan juga aktivitas penduduk dunia Nah mumpung masih suasana lebaran saya dan keluarga liburan tepatnya di pantai ancol perluas wawasan dengan jendela dunia Idul Fitri DBTV Bersatu Rai Berkah Ia bisa di dapuk menjadi jurubicara Gibran Raka Bunga Raka pasangan suami istri Emil Dardak dan Arumi Basin menceritakan bagaimana awal mula mereka mendampingi paslon nomor urut 2 Prabu Gibran selama masa kampanye Pilpres 2024 Selain itu Emil juga digadang-gadang akan kembali maju dalam kontestasi Pilgup Jawa Timur bersama dengan Hoviva Indar Parawansa Lalu seperti apa persiapannya? Kita ikuti perbincangan jurnalis B-Universe Agung Hadiansyah dan Emil Dardak dan juga sang istri Arumi Basin spesial di hari lebaran ini Pada masa kampanye Pilpres 2024 lalu Cawapres Koalisi Indonesia Maju Gibran Raka Buming Raka menunjuk pasangan suami istri Emil Dardak dan Arumi Basin sebagai jurubicara dirinya Di mata Gibran Emil dan Arumi adalah pasangan serasi layaknya ia dan sang istri Selvia Ananda Bagi Emil Dardak penunjukan ini dimaknai sebagai komitmen Partai Demokrat sebagai salah satu partai pendukung Prabowo Gibran Emil sendiri adalah ketua Dewan Perwakilan Daerah Partai Demokrat Jawa Timur Selain itu sosok Emil dan Arumi menjadi representatif pemilih milenial yang memiliki suara cukup besar di Pilpres 2024 Mengemban tugas sebagai jurubicara Gibran Raka Buming Raka keduanya pun kompak selama gelaran kampanye Pilpres 2024 Dalam berbagai momen Emil dan Arumi tampak all out demi memenangkan pasangan Prabowo Gibran Selain kompak mereka menjadi satu-satunya pasangan suami istri yang menjadi jurubicara Capres Cawpres di pemilu 2024 Kipra Emil di dunia politik diawali saat menjabat sebagai Bupati Tenggalek tahun 2015 Setelah menjabat sebagai Bupati politisi muda kelahiran 1984 ini memenangkan pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2018 dan menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur berpasangan dengan Kofifah Indar Parwansa Februari 2024 Emil Dardak pun purna tugas sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur Ada beberapa momen-momen tentunya yang bisa dikupas lagi begitu dari sosok Emil Dardak dan juga Arumi Basin soal bagaimana ketika mereka menjadi jubir di dalam agenda Pilpres kemarin kita kembali kulik bersama dua narusper kita yang sudah bergabung di berita satu spesial Idul Fitri kali ini Pak Rumi Mas Emil apa yang paling menarik ketika menjadi jubir tadi selain lakukan damage control atau menangkap hoax itu mungkin bertemu juga dengan para pendukung di daerah ada pengen berkesan ketika berkunjung ke daerah mungkin kalau kami bisa milih justru kami lebih terkesan dengan sosok Mas Gibran dan Mbak Sylvia how humble jadi sebenarnya iya maksudnya mereka itu pada saat itu bukan hanya cawapres tapi juga anak presiden dan jujur saja ketika kami belum sedekat pada saat itu kita hanya melihat dari jauh pasti ada ekspektasi tertentu jadi sebelumnya tidak kenal tidak akrab kenal tapi Mas Emil yang lebih dekat jadi kalau untuk aku pribadi pasti sebagai rakyat biasa kita kan ada ekspektasi kalau anak presiden minimal standarnya pasti kayak gini pasti kayak gini pasti kayak gini gitu kan ketika kita kita melihat kalau buat aku sih hal-hal yang kuperhatikan malah hal-hal yang sangat kecil contoh kita selesai kampanye di satu daerah aku lupa ya di bandara itu mampir ke minimarket ya kan aku bingung ada apa ya tapi aku udah langsung masuk gitu kan aku masuk gak lama keluar nenteng mie instan yang cup itu loh terus di pesawat diseduh mas benar-benar lapar aku bilang oh my god it's very humble dan ngeliat mereka berdua itu akhirnya runtuh di tuh image-image yang kulihat minimal anak presiden pasti gini jadi kelas pertama kali kita lihat dari media mungkin ya masih terkesan seperti apa namanya serius dingin jarang bicara gitu ya tapi ternyata kalau kamu ngeliat ini justru di luar tangkepan kamera jadi di tempat-tempat yang paling spontan ini kan udah gak kampanye jadi gak apa kalau gak apa kalau dibikin kita peres ini beneran jadi waktu itu hujan sepatunya basah udah nikar dia di hotel kebetulan hotelnya waktu itu liftnya rusak jadi liftnya lewat lift barang ya semua jadi di belakang gak ada yang liat nih jadi dia keberatan juga lift barang nenteng itu nenteng apa nenteng sepatunya yang basah gitu jadi ya saya gak mengatakan bahwa kainya itu wow banget cuman menarik aja gitu menarik karena ya menarik karena menurut aku tuh ya itu tadi ada ekspektasi-espektasi karena background beliaunya itu ABCD gitu kan pasti secara otomatis kita mikir minimal kayak gini kayak gini nah yang buat aku seneng adalah mendampingi itu relatable banget jadi tembok karena kita pikir backgroundnya ABC gitu kan tembok itu tuh gak ada sama sekali jadi beliau tidak menempatkan diri seseorang yang sulit di approach itu enggak jadi mbak selfie-nya juga apa namanya sangat ngobrolnya kita juga ngobrol bener-bener soal keibuan gitu loh anak-anak ini gini loh bu anak saya gini kalau yang cowok gini sama bu gini jadi kadang-kadang tuh aku suka lupa gitu bahwa ini aku dampingin tapi kok kayak dampingin temen ya jadi komunikasinya pun sebetulnya enak banget gitu ya enak banget bagaimana ketika ini kita flashbacknya ini kan udah bukan kampanye ketika mau ada agenda apa namanya debat-debat seperti itu bagaimana mbak Arumi kemudian mas Emil juga mengelaborasi ide-ide dan kegasan kalau saya sih ke mbak selfie-nya kalau saya sih lebih dan support modernnya sangat diperlukan juga dengan mbak selfie karena tingkat dinamika di netizen social media kan luar biasa menyerang mas Giga tapi kalau saya ya kita jadi mitra diskusi lah mitra untuk sparing partner untuk mas Gibran mencoba memahami dan mensimulasi suasana debat oh sempat lakukan simulasi suasana debat juga ya mas Gibran sendiri yang ngomongkan beliau sendiri yang nyampaikan juga kepada media bahwa ada simulasi debat oke jadi sempat simulasi debat kemudian mas Emil teribat di dalamnya mbak Aruminya ngobrol sama mbak selfie kalau saya sih lebih menangkap mbak selfie ini kan sebenarnya juga udah jadi ketua PKK di Solo nah PKK itu salah satu yang diurusin dari mulai stuntingnya kesejahteraan masyarakat kesejahteraan anak dan sebagainya nah banyak pandangan-pandangan yang memang biasanya tuh ibu-ibu tuh punya lebih detail gitu loh nah itu mbak selfie tuh banyak yang ini loh iya memang kalau stunting tuh misalnya seperti ini atau misalnya pola asuhnya nih misalnya ada yang gini kultur kita tuh misalnya daerah sini punya kebiasaan sendiri nanti daerah sini nanti kita harus temuin nah hal-hal seperti itu nanti aku bantu sampaikan ke mas Emil mas ini mungkin jadi kalau memang siapa tahu debat-debatnya ada yang apa namanya menyinggung sedikit mengenai isu-isu yang domestik gitu ya nah itu ide-ide dari mbak Sylvie pun bisa tersampaikan mas Emil duduk sekarang di sisi pemenang pemilu gitu dari Rilkon yang sudah terbukti begitu ya apa sebetulnya racikan-racikan yang pada saat itu disampaikan oleh mas Emil sehingga mas Gibran kemudian dia gak jadi unggul begitu pada saat ya bukan karena saya lah karena mas Gibran-nya sendiri mas Gibran punya kapasitas intelektual yang mumpuni bisa beradaptasi dengan cepat punya jiwa yang besar dalam siapa sih yang gak pernah salah ya toh gitu so hebat apapun orang tapi mas Gibran menyikapinya dengan sangat-sangat mateng tapi juga yang menarik dengan sangat Wallace ya gimana jaketnya justru ditulis Samzul gitu kan ya jadi kemudian ada apa namanya emblem kecil ya jadi bahwa memang yang dibutuhkan oleh generasi muda tuh daya tahan jangan satu kali gagal itu kemudian menjadi sebuah batu sandungan yang sangat-sangat berdahsyat untuk dia bisa bangkit nah saya rasa itu yang menjadi sebuah keteladanan yang luar biasa bahwa ada hal-hal yang mungkin bisa berkontribusi dari sisi saya pengalaman saya saya rasa juga mas Gibran punya pengalaman yang sama beliau bahkan punya pengalaman sebagai entrepreneur yang mana hari ini bahkan dunia pemerintahan harus semakin melek juga realitas seorang entrepreneur atau wirausaha jadi mas Gibran ini datang di saat yang tepat di saat memang paradigma konvensional mengenai bagaimana mengelola pemerintahan sedang di challenge luar biasa oke dan itulah yang saya lihat beliau membawa warna baru gitu membawa perspektif yang sangat-sangat menarik dan mudah-mudahan apalagi melihat Pak Prabowo juga pemimpin yang sangat mengayomi saya yakin beliau akan mengayomi bahkan wakilnya dengan sangat baik ini akan menjadi kombinasi yang sangat-sangat bagus bagi Indonesia oke tapi kalau bicara soal rasa ada gak sih kepuasan tersendiri ketika mengetahui begitu upaya yang sudah dilakukan dalam periode tersebut kemudian membuahkan hasil ya pasti itu manusiawi ya tapi bukan kemudian untuk berbangga terlalu berlebihan sebagai judul bicara dan juga kampanye daerah nih ya jadi ya Alhamdulillah ya Jawa Timur juga dengan dukungan seluruh toko-toko dan elemen masyarakat relawan yang luar biasa semua elemen bekerja luar biasa sehingga kemudian hasilnya juga membahagiakan tapi balik lagi tadi ya itu bahwa manusiawi untuk kita merasa senang merasa ada sebuah fulfillment ada capaian tapi jangan euphoria jangan kemudian menjadi jumawa itu yang bahkan dicontohkan mas Gibran sendiri sebenarnya beliau tuh cool gitu loh gak pernah over excited gak pernah over disappointed gitu terlalu kecewa berlebihan atau terlalu senang berlebihan smooth oke kalau jadi juru kampanye di daerah aja kemarin bisa menunjukkan hasil yang optimal seandainya seandainya ada posisi dimana Jawa Timur atau di daerah di pilkada daerah mas Emil maukah maju ke pilkada daerah kenyataannya memang bahkan ini sudah terlaksana di penghujung 2023 di awal bulan Desember pada saat partai-partai politik yang tergabung dalam Kualisi Indonesia Maju menyatukan langkah untuk mengusung Ibu Kofifa Indar Parawansa khusus untuk Partai Demokrat yang memang kami juga adalah kader di sana itu memberikan surat tugas untuk Ibu Kofifa yang juga didampingi kembali oleh saya dan ini Alhamdulillah direspon dengan baik oleh Ibu Kofifa Ibu Kofifa welcome Ibu Kofifa mengajak kita berkomitmen berikhtiar bersama-sama itu proses hari ini jadi kami sama-sama sedang menindaklanjuti amanah-amanah baik dari partai politik maupun juga dari elemen masyarakat ada yang menyuarakan keinginan untuk mendukung tapi kami menganggap dukungan ini bukan sekedar dukungan dalam konteks karena kaminya baik tapi juga dukungan ini adalah sebuah bentuk amanah bahwa ada hal-hal yang harus kita lanjutkan harus kita kawal bahkan harus kita tingkatkan ke depannya kalau diberi amanah 5 tahun lagi ya itu pada akhirnya Indonesia negara besar dinamika itu juga banyak tapi kami yakin ada satu titik temu untuk membuat konfigurasi yang terbaik untuk semua untuk pembangunan di Jawa Timur dan di provinsi-provinsi Indonesia dan juga di pemerintah artinya kemanapun nanti masaknya belakang mudah-mudahan langkahnya itu menjadi lancar tidak menemukan kendalai berarti dan saat ini kami terus berikhtiar dengan sepenuh hati dan tentunya dengan dengan juga hati yang bahagia dalam hati ini adalah memang saya sangat mencintai Jawa Timur ya apa Jawa Timur bukan berarti saya gak cinta provinsi lain Indonesia tapi kami kami mendapatkan sebuah sense of fulfillment sebuah ruang pengabdian yang sangat-sangat membahagiakan dengan amanah yang diberikan masyarakat Jawa Timur kemarin 5 tahun ini oke kalau memang ada aku rasa ya kalau buat Mas Emil itu kalau memang ada wilayah pengabdian yang bisa membuat Mas Emil bisa berkontribusi lebih kepada negara ya pasti akan dilaksanakan kalau menurutku Mas Emil orangnya seharusnya nasionalis banget nih kan pertanyaan berikutnya saya mau ke Mbak Rumi sebenarnya sinyalnya udah ada Mbak Rumi nih berarti akan maju lagi berarti gimana dari kecamatan Mbak Rumi ini berarti akan lebaran yang mungkin satu kali aja enggak tapi tapi maksudnya gini memang jabatan publik itu punya hal-hal secara personal yang harus ya kuat-uat terkorbankan sedikit tetapi jangan lupa kebahagiaan kepuasan yang diberikan oleh jabatan tersebut juga luar biasa contohnya melalui jabatan itu saya punya kesempatan untuk banyak ketemu sama banyak masyarakat dan mudah-mudahan punya kesempatan juga untuk berbuat sesuatu merespon kondisi-kondisi lapangan yang kita hadapi sama-sama kalau misalnya saya kan ranahnya pada saat menjabat kemarin itu di PKK gitu ya jadi nah kalau tidak ada amanah ini dari masyarakat buat saya juga mungkin seumur-umur enggak punya pengalaman kayak gitu jadi semua itu balance selalu ada hikmah bisa dipetik gitu ya semoga tentunya hari-hikmah ini membawa berkat terus saksikan BTV Bersatu aktivitas penduduk dunia nah mumpung masih suasana lebaran selaya dan keluarga linguran tepatnya di pantai ancol perluas wawasan dengan jendela dunia Idul Fitri Idul Fitri Bibi TV Bersatu Rai Berkah Mengisi waktu luang mengisi waktu luang dengan informasi seputar selebriti dunia hiburan hingga cerita seru dari pengalaman para figur publik Indonesia Eja dan Nisa pun juga menyanyikan salah satu lagu Ramadan yang terdengar sangat merdu dibahas dengan ringan dan lengkap lewat cuplikan video dari para figur publik jangan lewatkan figur publik setiap Senin sampai Jumat Idul Fitri Bibi TV Bersatu Rai Berkah Beliau rangkul dan bahkan beliau yang juga sangat besar mendorong saya sehingga hari ini saya menerima mandat berlakyat dari belakang negara lainnya Pemirsa Militer Israel melancarkan serangan drone di kota Jeding tepi barat malas tidak serangan tersebut mengakibatkan tiga orang meninggal dunia dan satu lainnya luka-luka Berita satu malam setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Barat hanya di BTV Perjalanan dalam mengajak ubat kepada risalah Islam Karena saya merasa kita disindir sejak kita lahir semua tangannya tergegam seolah-olah ingin menggegam dunia seisinya Menuju kebenaran mencapai rahmatan di Al-Arabin Jannah itu syaratnya khusnul khotimah Jangan dawa hanya di BTV Ya Mesa Menteri Menteri Petahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto menggelar acara halal-bihalal dalam rangka Hari Raya Idul Fitri di kediamannya Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Muraka turut hadir ke dalam acara itu Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih periode 2024-2029 menggelar acara halal-bihalal di kediamannya Jalan Kertanegara Jakarta Selatan pada hari pertama Idul Fitri Satu persatu tamu undangan tiba kemudian bergantian bersalaman dengan Prabowo suasana penuh kehangatan pun terasa para tamu juga disuguhi hidangan khas lebaran seperti ketupat dan opor ada pula jus buah syomai dan aneka santapan lainnya hadir pula Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka yang datang bersama istri Selvi Ananda dan kedua anaknya Gibran memasuki kediaman Prabowo sambil menggendong putri bungsunya la lembah mana kedatangan Gibran pun langsung disambut oleh Prabowo mereka kemudian berbincang hangat di ruang tamu terdengar Selvi menawarkan la lembah mana untuk menaiki kuda milik Prabowo putra Prabowo Deddy Hadi Prasetyo kemudian menanggapi dengan mengatakan bahwa Prabowo memiliki kuda poni selain keluarga Gibran tampak hadir di antaranya Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan Kapolri Jeneralist Yosigit Prabowo Minpora Dito Aryotejo Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto dan sejumlah tamu undangan lainnya Tim Liputan BTV Sementara itu Mesa di hari kedua lebaran Menteri Petahanan yang juga merupakan Presiden terpilih Prabowo Subianto Basilaturahmi dengan Presiden Jokowi Dodo di Isana Merdeka Jakarta Mesa Prabowo tampak ditemani sang anak Didit Hadi Prasetyo saat Basilaturahmi dengan Presiden Jokowi dan juga keluarga Kedatangan Prabowo langsung disambut oleh Jokowi di ruangan kredensial Isana Merdeka Jokowi juga kemudian terlihat mengajak Prabowo dan Didit masuk ke dalam Isana Merdeka Tidak hanya itu Mesa Ibu Negara Iryana Jokowi Sata Putra Bungsu Presiden KS Angpang Harp dan juga istrinya Erina Gudono juga turut menyambut kedatangan Prabowo dan juga Didit diketahui Prabowo tiba dan juga Basilaturahmi dengan Presiden Jokowi Dodo sekitar pukul 8 lebih 45 menit pagi tadi Prabowo dan Didit kemudian meninggalkan Istana pada pukul 10 siang Usai mengunjungi Istana Prabowo kemudian berkunjung ke kediaman Sufmi Dasko yang mengadakan acara open house di rumah dinas pimpinan DPR tepatnya di Jalan Den Pasaraya Jakarta Selatan Prabowo tiba sekitar pukul 2 siang kedatangannya langsung disambut oleh Sufmi Dasko dan juga beberapa jajaran Pak Tegridra ya tampak dalam pertemuan ini mereka selalu mengucapkan selamat hari raya lebaran dan juga minta maaf satu sama lain selain Prabowo dalam acara ini terlihat juga ada Kapolri dan juga pejabat-pejabat lainnya termasuk tampak juga ada Titi Soeharto dan juga Didit Hadi Pastio ketika ditanya awak media Usai Silaturahmi dengan Dasko Prabowo hanya mengucapkan selamat lebaran terima kasih Pak Pak ya maaf dari batin semuanya selamat lebaran Pak pinjam-pinjam apa di dalam Pak pinjam-pinjam apa Pak kayaknya lumayan lama Pak namanya lebaran ya maaf dari batin Pak Jokowi talibah Pak Jokowi ya sementara itu Presiden Jokowi Dodo menggelar acara Open House Idul Fitim 1445 Hijriah di Istana Negara Jakarta pada hari Rabu kemarin tampak jajaran menteri dan juga pejabat turut hadir bersama dengan masyarakat untuk bersalaman dengan Jokowi acara Open House yang digelar oleh Presiden Jokowi Dodo di Istana Negara pada Rabu kemarin dibuka untuk masyarakat umum dan para pejabat mulai pukul 9 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat antusias menguarga terlihat saat antrian mengular hingga kapitu masuk ke Menterian Sekretariat Negara dalam Majapahit Jakarta Pusat Kemensesnek adalah jalur pintu untuk masuk ke dalam kawasan istana masyarakat sudah berkumpul sejak pagi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat dan mengantri padahal pintu kerbang baru dibuka pada pukul 9 waktu Indonesia Barat tak ingin kehilangan momentum warga bahkan tidak hanya datang sendiri malingkan membawa serta keluarganya hal itu dilakukan lantaran tahun ini merupakan tahun terakhir Presiden Jokowi Dodo menjabat sebagai Presiden Presiden Jokowi Dodo dan Ibu Negara Iryana Jokowi pun menyambut para tamu peserta telah beli atau Open House dalam rangka Idul Fitri 1445 Hijriah di Istana Negara Presiden Jokowi tampak mengenakan kebijak putih berbahan satin dan berpeci hitam sepotara Ibu Yana memakai tunik berokat putih dengan kerudung pemuda Presiden dan Ibu Negara tampak menyalangi satu persatu masyarakat yang telah mengantri untuk bersa-bersalaman berinteraksi langsung dengannya pada momen Idul Fitri tak hanya masyarakat umum para menteri kabinet maju juga turut mengantri bareng masyarakat untuk bersalaman dengan Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iryana Jokowi Dodo Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran Budiman Sujat Miko berkomentar terkait dengan susunan pemerintahan kabinet Prabowo hal itu sudah dibahas secara internal oleh TKN Budiman menyebut hingga saat ini Prabowo terus menggali komposisi kabinet yang tepat dan mengakomodisi pendapat dari berbagai pihak ia mengatakan susunan kabinet merupakan hak prerogatif Prabowo yang didiskusikan dengan Gibran Budiman juga menuturkan jika Prabowo akan berkonsultasi dengan partai yang mendukung Prabowo Gibran itu Pak Prabowo yang menuntungkan tadi ada Mas Gibran masih bisa bicarakan dengan Mas Gibran dan dia konsultasi tentu saja dalam partai-partai pengusung tapi tentu saja sama dalam keputusan akhirnya dari Mas Gibran dengan hak program tapi sudah dibahas sebelum sampai hari ini soal informasi ke depan di tim sudah biar diskusi saja orang remuk saja informasi saja tentu saja Pak Prabowo kan terus menggali menggali Pak Prabowo kan keputusan diakhir di beliau tapi beliau menggali beliau kan mencoba untuk mengakomodasi pikiran-pikiran perspektif berbagai macam tapi saya pikir keputusan akhir tetap ada di Pak Prabowo tentu diskusi yang Mas Gibran sebelumnya Cabo Pres terpilih Gibran Raka Bumingraka mengatakan jika Prabowo akan menentukan susunan kabinet pemerintahannya namun hingga saat ini susunan kabinet itu masih terus digodok Prabowo Gibran menang dalam kontes Sisi Pilpres 2024 dengan mengalahkan pasangan Anies Muhayymin dan pasangan Ganjar Mahfud Tim Liputan BTV Sementara Tumisa wacana pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP semakin santer terdengar Maruara Syarait mengajak para politisi untuk mencontoh rekonsiliasi yang dilakukan oleh Prabowo Jokowi Seluruh wilayah Indonesia Apapun sukunya Apapun kelompok etnisnya Apapun rasnya Apapun agamanya Apapun latar belakang sosialnya Seluruh wilayah Indonesia akan menjadi tanggung jawab kami untuk menjaga kepentingan Pernyataan yang dilontarkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika masa berkampanye itu kini dinanti oleh seluruh rakyat Indonesia Pasangan Prabowo Gibran ingin menjadi pemimpin untuk seluruh kalangan baik dari masyarakat hingga kalangan elit partai tanpa terkecuali Menanggapi hal itu politikus Parnegrindra Maruara Syarait menyebut jika sejak awal berkampanye Prabowo berkomitmen untuk merangkul semua kekuatan Pria yang akrab dipanggil arah itu menegaskan Prabowo dan Presiden Joko Widodo memiliki semangat yang sama dalam merangkul semua kekuatan politik Ia juga merespan wacana pertemuan Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri Pak Prabowo sudah mengatakan kok beliau dari kampanye dan beberapa kali diskusi sama kami mau merangkul semua kekuatan saya pikir konsisten Pak Prabowo ya mau merangkul semua kekuatan Pak Prabowo itu kan orang yang apa adanya Pak Jokowi juga berpikirnya selama ini Pak Jokowi kan merangkul banyak kekuatan Koalisi pendukung Pak Jokowi ini kan di dalam Pilpres dalam Pilpres 2014 dan akhirnya Gerinra masuk itu kan juga koalisi besar artinya merangkul banyak kan yang Prabowo yang tadinya di luar pemerintahan kan bagus masuk ke dalam pemerintahan saya rasa Pak Prabowo yang tahu waktunya yang tempat-tempatnya dengan bijaksana ya saya pikir semua itu kita doakan lah baik-baik karena Pak Prabowo dan Pak Jokowi sudah kasih contoh yang baik Maruorar mengajak para politisi untuk mencontoh rekonsiliasi yang dilakukan Prabowo-Jokowi semangat rekonsiliasi dari keduanya merupakan langkah konkret tidak hanya sekedar pidato politik sebelumnya berada dari informasi rencana pertemuan Capres terkirip Prabowo dengan Megawati meski belum diketahui pasti kapan pertemuan itu namun wacana disambut baik oleh sejumlah elit partai Tim Liputan di TV Mesa politisi PDI Perjuangan membuka sinyal pertemuan antara Megawati Sukarnaputri dengan Prabowo Supianto kesamaan ideologi dan politik membuat peluang pertemuan keduanya terbuka lebar dan mesa informasi ini sekaligus menjadi penutup jumpa kita di program B1 Kolk Milu saya Teh Zaretia atas nama seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebesaran Anda jangan lupa juga untuk selalu ikuti sosial media kami di X maupun YouTube dan juga Instagram jaga kesehatan tetap semangat BTV bersatu menginspirasi sinyal rekonsiliasi dua kutub politik dalam pemilu 2024 semakin kuat salah satu yang kini mencuat adalah rencana pertemuan Megawati Sukarnaputri dengan Prabowo Subianto politisi PDI Perjuangan Said Abdullah mendilai bahwa partainya memiliki banyak kesamaan dengan partai Gerindra pertemuan antara Megawati selaku kubu pemenang Pilek dan Prabowo sebagai pemenang Pilpres diharapkan menjadi angin segar bagi situasi politik tanah air pasca kontestasi tanggapan dari PBB kalau pertemuan Bapak Prabowo dengan Ibu Megawati kita bersama karena kita menunggu proses MK seperti apa jangan buruk-buru seakan tidak ada sebenarnya kalau BDI Perjuangan dengan Gerindra itu dari sisi ideologis kami tidak dapat soalan dari sisi politik sama sekali tidak dapat soalan sehingga sangat mudah sangat cahit pertemuan nanti antara Ibu Mika dan Bapak Prabowo Subianto Ibu Mika sebagai pemenang Pilek Bapak Prabowo Subianto sebagai pemenang Pilpres bahwa insya Allah jauh sebelum pertemuan itu nantinya akan didalui oleh pertemuan oleh Mbak Kuan Maharani nanti setelah keputusan sebelumnya kedua harian DPP Partai Gerindra secara terbuka Terima kasih terima kasih terima kasih Sampai jumpa